Dalam sidang jaksa menyebut sebelum penembakan, Joshua sempat bertanya mengapa dirinya diminta jongkok oleh Sambo. Namun tanpa memberikan kesempatan, Joshua untuk mengetahui duduk persoalannya, Sambo memerintahkan Eliezer menembak Joshua. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Ferdi Sambo menjadi penembak terakhir, Brigadir Joshua hingga akhirnya meninggal. S.I.K.M.H. menghampiri korban Lofriansa Joshua Uta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-berak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo S.I.K.M.H. yang sudah memakai sarung tangan hitam, mengenggam sejata api, dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Lofriansa Joshua Uta Barat. Hingga korban meninggal dunia, tembakan terdakwa Ferdi Sambo S.I.K.M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Lofriansa Joshua Uta Barat.